Sate Goreng Kelapa Ini sekarang sate goreng kelapa Bumbunya itu sederhana banget Tapi saya akan haluskan ya Kita masukkan 4 siung bawang putih Kencurnya kita gunakan 2 cm Terus daun jeruknya Kotek dulu ya Ini ikut dihaluskan juga Gak usah ini keras Nah ini akan kita tambahkan 2 sendok teh garam 1 kemudian 2 Dan 1 sendok teh gula pasir Nah ini sahabat ini kita haluskan Nah kita haluskan sekarang Galak banget aromanya Iya betul Aromanya galak Terus ini kalau digoreng jadi legit mas Karena terasa banget aromanya Ini sudah jadi Sekarang saya ambil kelapa ya mas Kelapanya diparut sunggat ya mas ya Parut sunggat itu Parut dengan 1 arah Kalau dia 2 arah gini Dia kecil-kecil kelapanya Tapi kalau 2 1 arah ke atas aja Lebih panjang-panjang Ini akan kita pasti tambahkan Bumbu lagi ya Pertama saya akan masukkan Desaku ketumbar bubuk Ini yang kita masukkan adalah 1 sendok teh Kemudian saya akan tambahkan lagi Desaku kunyit bubuk Nah ini sebanyak setengah sendok teh ya mas Nah ini kalau kedua ini ketemu Pasti guri pasangan kita mas ya Dan yang terakhir saya tambahkan Ladaku merica bubuk Ini karena ini bukan sejenis sup Jadi saya taruhnya langsung bersama bumbu yang lain ya Ini aduk sampai menjadi satu Sampai harum Nah ini sahabat tinggal kasih putih telur sedikit Ya jadi kita ambil putih telur Putihnya saja Ini juga kita sesuaikan ya dengan Biasanya kalau kita dapat yang kelapanya muda Itu dia sudah agak basah Ya Oke Ini akan kita sisihkan Sekarang saya akan panaskan minyak Ini sebanyak 500 ml Tapi kita tidak boleh langsung ya Jadi mungkin separohnya dulu Sekarang kita tusuk dulu Dagingnya tidak harus khas dalam khas luar ya mas Ini daging sengkel juga tidak apa-apa Tapi yang tidak terlalu berotot ya Dagingnya kan kecil Diamond gitu ya Iya Mas kalau mau bantu silahkan Nah supaya kita cepat Kerjasama yang baik Ih pas banget jumlahnya ya Mas masih ada? Oke Pas loh gak ada sisa Oke sekarang kita saatnya mau memberi kelapa ya Nah ini mas kurang lebih kita ambil satu kepal ya Seperti ini Ini pastikan kelapanya tuh lembab basah ya Ini udah basah ya Oke Ini sambil saya goreng ya mas Oke chef Saya bantuin ini Gak boleh terlalu panas ya batu chef Iya Maksudnya dagingnya biar matang ya mas Kalau terlalu besar dagingnya kan nanti gak susah matang Sampai dengan warna kelapanya agak kecoklatan Coklatan ya Rata tapi ya mas Coklatan rata Apinya harus hati-hati Rajin-rajin dibalik Iya Ini udah ready nih ya chef Iya Ini wanginya sudah bagus Kita tiriskan dulu minyaknya ya Kita taruh disini Kita angkat Ini Nah ini siap untuk kita sajikan sekarang mas ya Kita ambil piring sajinya Kita sajikan Wuh wangi Harum ya Nah kita taruh Sudah jadi Mas mau cicip Silahkan Awas mas Masih panas Terima kasih Ini rasanya gurih Tapi aroma bumbunya kan ada kencur daun jeruk Sama ketumbarnya itu tajam Berasa ya Iya Cobain ya Silahkan As panas Dia rasa banget Iya kan Ketumbarnya Jadi apa namanya Kita harus telaten Apa namanya Crispy Crispy kan keluarnya Enak loh Kelapanya yang muda ya chef ya Kelapanya yang muda yang masih Apa Masih banyak Apa Berair sedikit Lebih lengket ya Ya Nah sahabat sudah selesai Sate goreng kelapanya ya Nah sudah 3 resep Kita bawakan kali ini Langsung aja kita coba sekarang resepnya Boleh ya Mari mas Yuk